Selamat pagi teman teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita mau belajar tentang 3 rumus excel yang harus dikuasai 3 rumus excel yang harus dikuasai Untuk bekerja di sebuah perusahaan Yang pertama ada fungsi text Fungsi text Nah, fungsi text ini ada 3 teman teman Ada yang namanya Left, right, mid Misalkan disini saya punya kata Kata Terus disini ada rumus left, mid, dan right Oke Misalkan saya punya kata Surabaya Oke Saya bagusin dulu ya Nah Left itu artinya kiri ya teman teman Misalkan kita mau ngambil kata surab Rumus dari left sendiri itu Sama dengan left Sel acuan Koma banyaknya Nah ini Kurang lebih Sama dengan right Nah sedangkan mid yang agak berbeda Sel acuan Karakter awal Karakter awal Banyaknya Surah Surah itu kan Surabaya ada di sel B4 Sedangkan kita mau ngambil 4 karakter ya Berarti rumusnya kalau kita menggunakan left Left Sel acuan ini ya Koma 4 Koma atau titik koma ya nanti teman teman Left B4,4 Ketika di enter jadinya surah Kalau kita ngambilnya 5 Jadinya surab Seperti itu Left ini sama mudahnya dengan right Left ini sama mudahnya dengan right Misalkan kita mau ngambil kata bayah Sama dengan right Sel acuannya ya Koma 4 Enter Jadinya bayah Nah disini ada rumus yang namanya len Len itu untuk menghitung banyaknya karakter ya Kalau kita len B4 Akan muncul Angka 8 Artinya disini ada 8 karakter Biasanya sih Kalau kita klik A Di sebelahnya A Terus kita spasi Enter Nah nanti ini Kebacanya 9 Karena disini kan spasi Berubahnya juga di right Kemudian yang mid Misalkan kita mau ngambil kata raba 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 itu 4 karakter ya Sedangkan R yang pertama itu ada di karakter ketiga Jadi rumusnya adalah mid Selacuan Koma 3 R ya Koma 4 Raba Ketika di enter Jadinya raba Nah ini nanti akan digabung dengan rumus if Teman-teman Sebentar lagi ya Kita gabung ya Oke Kita mau bahas tentang if sekarang If Misalkan saya punya kode Nama Harga Kode barang Misalkan ada AB BA Oke Misalkan A ini apple B ini blimbing Rumusnya ya Sama dengan if Sel acuan Nilai jika benar Nilai jika salah Oke Kita coba sekarang A ini apple B ini blimbing Jadi ada dua kondisi A sama B If nya 1 Jika Sel acuan B12 sama dengan A Maka dia adalah apple Selain itu Nilai jika salah Dia adalah blimbing Tetap kurung Enter Jadi teman-teman Nah yang membedakan nanti ada karakter Karakter itu pakai tanda bete Sedangkan angka itu gak pakai tanda bete Contoh misalkan seperti ini Apple ini harganya 10 ribu ya Blimbing 5 ribu Misalkan Sama dengan jika Ini sama dengan A Maka harganya adalah 10 ribu Apple ya Selain itu Harganya 5 ribu Nah ini yang saya maksud Ketika di enter Tarik ke bawah Hasilnya adalah seperti ini Oke Jadi Nah sekarang ya agak susah ini Kalau kita gabung Dengan menggunakan rumus If left tadi teman-teman If left Saya gabung dengan if left Nah misalkan Oke Nah yang kita ambilkan A nya B nya B nya Ini A nya Berarti pakai if left Jadi If Buka kurung Left Selajuan Koma A Koma 1 Sama dengan A Maka dia adalah Apple Selain itu dia adalah Belimbing Enter Tarik ke bawah Seperti itu Berikutnya ada Harga Sama nih ya If left Selajuan Koma 1 Sama dengan A Maka dia adalah 10 ribu Dan Selain itu dia adalah 5 ribu Enter Oke Lanjut sama Vlookup Lanjut sama Vlookup ya teman-teman Teman-teman Vlookup Nah Vlookup sendiri nih Kita harus menggunakan Tabel acuan teman-teman Sama Di rumusnya Tidak jauh berbeda Nah Ketika kita Ngerjakan Vlookup Kita harus punya Yang namanya Tabel acuan Saya copy aja ya Nah ini Apple Belimbing Cherry 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 Nya 15 ribu Misalkan Oke Jadi Nah Rumus dari Vlookup Sendiri Sama dengan Vlookup Sel acuan Tabel acuan Kolom Dan Index Indexnya B nya 0 Oke Kita coba kerjakan ya Vlookup Biasanya Tabel acuannya Kita block Teman-teman Terus kita kasih nama Misalkan Saya kasih nama Jember Enter Terus disini Kita kerjakan Sama dengan Vlookup Sel acuan Tabel acuannya Sudah kita kasih nama ya Jember Kolom ke 2 Komak 0 Indexnya 0 Jadi ketika di enter Hasilnya adalah Apple Dan Untuk harganya Sama Vlookup Sel acuan Tabel acuan 3 0 Ketika ditarik Nanti Hasilnya Seperti ini Oke Oke Nah Misalkan ada lagi Saya copy aja ya Vlookup Sama If Eh Vlookup Sama Left Right Vlookup Sama Tadi Left Sekarang Right 1 Min Eh Gimana 2 Min 3 Min 5 Min 6 Min Oke Jadi ini agak sedikit berbeda Tabelnya saya kasih nama Teknisi Misalkan ya Nah Sekarang A Ini A nya di right ya Jadi rumusnya sekarang sama dengan Vlookup Selacuannya right Ini ya kita ngambil A nya ya Koma 1 Koma Teknisi Koma 2 Koma 0 Jadi perbedaannya itu hanya di Selacuannya aja Ketika di enter Sukses Dan yang harga sama Sama dengan Vlookup Selacuannya ada di right Koma 1 Teknisi Koma 3 Koma 0 Ini sederhana sekali yang perlu teman-teman pahami Selanjutnya tinggal pengembangan aja ya Ini saya simpen teman-teman bisa download Gitu aja dari saya teman-teman semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa